selamat datang di channel youtube disawang hari ini disawang mau masak ayam pokron asam manis nah ini bahan-bahannya teman-teman simak terus ya video ini sampai selesai ya cara masak ayam pokron asam manisnya ya ini ayamnya sudah saya bersihkan sudah dipotong kotak-kotak ya nah ini ada pakai tepung putri kita pakai tepung diri enggak usah taruh gambarnya lagi ya terus ada telur satu buah terus ada bawang putih untuk nanti ditumis sama untuk saus punya ya ada tiga siu udah dicincang terus ada ini bawang putih juga sudah halus punya untuk taruh di ayam punya di marinasi punya sama merica nya sedikit ya tiga siu bawang putih ya dia siap dihaluskan punya ya ada bawang bombay setengah buah ya terus ada nih paprika merah sama hijau sedikit-sedikit ya sesukupnya ya teman-teman kalau di rumah enggak ada boleh pakai cabai hijau sama cabai merah kalau enggak pakai tomat garam boleh juga terus ada gula ada gula satu sendok makan ada penyedak rasanya ya garamnya sedikit ya mau cara marinasi ayamnya dulu ya kita telurnya satu buah di dalam ya diaduk dulu ya kita mau kasih 30 menit atau 20 menit kemudian baru kita goreng ya baru masukin ini ya bawang putihnya ya sama merica ya kita enggak usah pakai garam lagi karena ini bumbu putrinya udah ada rasa asinnya ya nanti keasinan nggak enak jadinya teman-teman ya aduk-aduk sampai merata nanti baru taruh di dalam tepung ya dikocok-kocok nanti ya sesudah 30 menit kemudian ya udah nih kayak gini udah taruh di sisihkan dulu ya teman-teman ya kita sekarang buat sausnya dulu ya teman-teman ya cara bawa sausnya ya saus tiramnya sekitar satu sendok aja ya untuk makan ya terus saus tomatnya agak banyak ini anak-anak pun bisa makan karena enggak pakai sambal pedas-pedas kalau kita mau makan mau pedas boleh pakai bubuk cabai ya kasih sikit lagi baru kasih saus sambal nah saus sambalnya satu sendok makan oke baru nih kasih ya rasa-rasanya ya masukin langsung sini aja biar nanti gampang kita masaknya nanti ada airnya secukupnya aja nanti kita boleh coba tes ya sebelum dimasak ya jadi enggak kekentalan ya sekitar 50 cc lah nanti kita boleh coba tes kalau enggak cukup manis kita boleh tambah gula dikit lagi ya nah ini sausnya udah selesai ya kita sekarang untuk disampingkan sekarang mau kita buat ayamnya dulu ya teman-teman ya ini ayam tadi kita udah marinasi ya sekarang udah 30 menit sekarang mau kita mau taruh aduk sama tembak sama tepung ya kasih tepungnya Putri itu jangan banyak-banyak dulu secukupnya aku enggak sayang nanti ya kita ambil satu persatu yang masuk dalam tepung mau dikocok di dalam tepung boleh juga ya mau di aduk-aduk satu-satu boleh juga ya terserah lah teman-teman ya usah banyak-banyak dulu sedikit-dikit dulu separuh aja dulu dulu kita tutup jadi tangan kita enggak enggak kotor enak kayak gitu kalau enggak cukup rata kita boleh pakai sendok lagi ya ya aduk-aduk ya tunggu nanti tepungnya sayang kita gampang kan teman-teman masa ini paling cepat nih sebentar aja udah selesai oke kita nanti semuanya kayak gitu dulu ya dibuat ya teman-teman ya teman-teman ini ayam tadi udah siap marinasi sekarang udah siap dilapisi tepungnya sekarang kita mau lagi-lagi goreng ya kalau teman-teman mau agak tebal boleh agak banyak ya tepungnya ya aku punya semaksa cukup kayak gini aja goreng sampai selesai ya teman-teman nah ginilah caranya teman-teman anak-anak paling suka makan ini enak loh kalau enggak dipakai saus pun enak juga untuk goreng gini aja sama sambel udah enak kali nah teman-teman sekarang udah selesai ya udah kuning ya ayamnya udah digoreng ya kita diangkat dulu ya ayo teman-temannya ya diangkat dulu nah warna sampai sebegini lah ya ini ayamnya udah selesai digorengkan sekarang kita udah mau masak ya ayam potkron asam manis ya nah secara masaknya bawang putih dulu aku kasih mentega dikit ya teman-teman kalau soalnya ya dikit aja baru bawang putih masukin ayam potkron asam manis ya hatinya kasih kecil udah panas terkualinya nih oke baru masuk ini ya ya ongseng ongseng sebentar baru bawang bombaynya sebagian dulu masukin nanti sebagian baru lagi biar cantik nanti terakhir baru masuk sausnya yang tadi kita masukin punya ya ini sayang nih jadi diculup-culup sedikit ya baru masuk di dalam sini juga ya masak sebentar ya nanti kita tes rasa mana yang kurang ya kita baru masukin lagi rasa-rasanya teman-teman nanti rasa asinnya selera teman-teman ya aku secukupnya aja kita tes ya ya manisnya kurang dikit teman-teman tambah setengah sendok teh aja jadi semua satu sendok setengah ya nanti baru kita masukin ini baru masukin ayamnya baru masukinnya ya sedikit lagi ya baru diadu-adu sudah siap ayam pokron asam manisnya sudah selesai sudah boleh dihidangkan teman-teman harus coba masak lah ya enak ini oke teman-teman ayam pokron asam manis sudah siap masak inilah hasilnya teman-teman teman-teman bagus kan teman-teman harus coba masak lah ayam pokron ayam asam manis ini enak ini rasanya anak-anak ini semua bisa makan nggak ada pedasnya ya teman-teman harus coba ya semoga teman-teman masaknya berhasil ya terima kasih bye 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 Bye-bye.